Bagaimana caranya mendidik anak sesuai tuntunan syariat? Sementara hanya kami sebagai orang tuanya lah yang telah mengenal sunnah. Dari kakek dan neneknya dari kedua belah pihak belum paham atau beda pemahaman dengan kami. Banyak gambar-gambar, mainan menyerupai makhluk dan TV di rumahnya. Apakah kita harus menjarangkan berkunjung ke sana? Lantas bagaimana bakti kita kepada orang tua? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya bagaimana kita sekalian dapat mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Pertama pendidikan itu dimulai dari sejak pra'nikah. Ya pendidikan anak bagi seorang muslim tidak dimulai dari sejak anak itu lahir. Bahkan Islam telah mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana agar kita mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solehah sebelum kita menikah. Ya bukan hanya pra' lahir. Kalau sekarang kita lihat dalam pendidikan modern ada namanya pendidikan pra' lahir. Di dalam Islam bukan hanya dari sejak pra' lahir tapi dari pra' nikah. Dari sejak seorang muslim sebelum menikah. Di sana ada sejumlah birokrasi yang harus dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan agar ia mendapatkan keturunan yang baik. Dimulai dari doa yang ia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Ini adalah diucapkan oleh seorang muslim dan muslimah dari sejak ia sebelum menikah. Meminta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya Ya istri-istri atau pasangan-pasangan hidup dan keturunan yang memberikan Atau yang menjadi penyejuk pandangan mata dan hatinya. Dan agar supaya keluarga mereka atau keluarganya menjadi pelopor bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses ikhtiar, zaujah atau zauj. Proses memilih pasangan hidup. Ya di dalam Islam bahwa memilih pasangan hidup itu adalah harus dilakukan dengan cara yang sangat selektif. Di sana ada kriteria yang harus dipenuhi oleh calon pasangan hidup kita. Nabi s.a.w bersabda Ya Rasulullah s.a.w bersabda Apabila datang kepada kalian seseorang yang datang melamar Ya wanita yang ada di bawah perwalian kita Yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaqnya maka nikahkanlah. Nabi s.a.w juga telah bersabda Wanita itu dinikahi karena empat faktor. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya dan karena agamanya. Dan kedepankanlah faktor agama maka kamu akan beruntung kata Nabi s.a.w. Kemudian juga di sana ada sejumlah hukum berkenaan dengan mu'asyarah zawjiyah. Berkenaan dengan hubungan suami istri. Termasuk diantaranya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. Sebelum suami istri itu melakukan hubungan. Ya dari sejak pertama kali bertemu setelah dilakukannya akad. Di sana ada doa yang disebutkan oleh sebagian ulama dengan doa memegang ubun-ubun. Kita memohon kepada Allah s.a.w kebaikan dari pasangan hidup kita. Ya dan kebaikan apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya dan berlindung kepada Allah s.a.w. Dari keburukannya dan keburukan perangainya. Lalu kemudian juga bagaimana Nabi s.a.w. S.a.w. menganjurkan kepada kita sekalian untuk berdoa sebelum berhubungan suami istri. Karena apabila doa itu diucapkan lalu kemudian ditakdirkan dari hubungan tersebut terlahir seorang anak. Maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan pada masa hidupnya. Kemudian juga bagaimana Nabi s.a.w. mengajarkan kepada kita sekalian misalnya adalah untuk mengakikohi anak kita. Dan Nabi s.a.w. beliau bersabda Setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikohnya. Disembeli atas namanya pada hari ketujuh. Digundul kepalanya dan diberikan nama. Ini semua adalah berkaitan dengan kesolihan dan kebaikan anak kita di masa yang akan datang. Belum lagi kemudian pendidikan secara langsung. Setelah anak itu dilahirkan juga diberikan tahnik. Dalam beberapa riwayat namun riwayatnya lemah. Juga dikumandangkan adhan dan iqomah. Kemudian diberikan tahnik sehingga makanan yang pertama kali masuk ke dalam perut. Anak itu pun adalah makanan yang disebut nama Allah Azzawajal. Kemudian ketika anak itu mulai menginjak dewasa. Dia diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ketika mulai usianya tujuh tahun. Dan bahkan boleh dipukul jika ia tidak mau melakukannya di saat usia sepuluh tahun. Bagaimana kemudian kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memisahkan tempat tidur anak-anak kita apabila sudah sampai usia tersebut. Artinya bahwa untuk membentuk sebuah generasi yang soleh dan soleh itu dilakukan by desain. Keluarga harus memiliki visi misi. Bahwa desain itu adalah bukan hanya dikenal pada dunia arsitek atau teknik. Tetapi juga adalah bagaimana dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Nah visi misi ini adalah harus dimiliki oleh para pemuda dan pemudi Islam. Sebelum mereka menjalani proses pernikahan. Jadi menikah bukan hanya sekedar menikah. Apabila anda ingin bagaimana membentuk sebuah keluarga muslim yang ideal. Sedangkan misalnya keluarga anda belum mengenal sunnah Nabi SAW atau ajaran Islam secara menyeluruh. Maka kita lihat juga bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka berhasil menjadi khairul qurun. Sebaik-baik generasi sepanjang sejarah. Sebagaimana disadakan oleh Nabi SAW. Khairul qurun. Qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi ku. Kemudian generasi setelah itu. Kemudian generasi setelah itu. Nah bagaimana generasi sahabat ini menjadi generasi khairul qurun. Padahal ayah ibu mereka dahulu keluarga mereka adalah keluarga musyrikin. Bukan lagi adalah keluarga muslim yang belum paham. Mana keadaan yang lebih buruk. Kondisi keluarga para sahabat. Sebelum datangnya Islam. Atau kondisi banyaknya keluarga muslim yang saat ini kita lihat. Tentu ya kondisi mereka sangat jauh dari agama melebihi kondisi keluarga kita pada umumnya saat ini. Oleh sebab itu seyugianya kita sekalian membaca buku-buku biografi para salafus salih. Terutama adalah generasi para sahabat Nabi sallallahu alihi wa sallam. Dan ada sebuah buku yang sudah saya terjemahkan dan Alhamdulillah sudah dicetak. Tentang generasi sahabat Nabi sallallahu alihi wa sallam. Generasi sahabat Nabi sallallahu alihi wa sallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alihi wa sallam dan para sahabatnya. Melakukan pembinaan terhadap anak-anak mereka. Sehingga kemudian mereka menjadi khairul qurun. Wallahu ta'ala alam. Selamat menikmati.